Pantai di Gunung Kituligi memang jos gandos ya lor Jadi nih pengen berenang, main-main di pantai Eits, tapi aku kesini kan mau cari usal yuk Yuk kita cari aja, aku udah bawa alat penyongkelnya Cuaca juga mendukung ini lor, gak terlalu panas Yuk kita cari-cari Memang jika pada gerang, warna cangkangnya akan menyerupai karang Jadi yuk mesti telitiki Nah ini yang aku cari-cari dari tadi Usal atau keong laut Carinya pun harus di dalam lubang karang Dan harus hati-hati karena kenapa? Banyak bulu babinya Banyak juga warga sekitar yang lagi cari usal karena nilai ekonomis yang tinggi Dan juga cara mencarinya harus saat air laut surut Ayo Pak, lagi Pak Di beberapa daerah, usal ini disebut juga sebagai mata lembu Karena bentuk dalam sebagai alat pelindungnya menyerupai mata lembu atau sapi Usal sangat menyukai tinggal di terumbu karang yang ditumbuhi rumput laut yang menjadi makanan utamanya Usal juga dapat tumbuh dan berkembang pada habitat pasir Nah saat surut, paling mudah untuk mencari usal karena ia akan terjebak di dalam lubang karang Jadinya yuk, kita hanya tinggal mencongkel seperti ini Wah, wis banyak juga iki Kita ambil sesukupnya wai Supaya tidak habis di habitat aslinya Sekarang aku lapar Habis nyari-nyari Wis, biasalah Kita olah ini usalnya Kali ini aku pengen bikin salah satu cemilan kegemaranku Yaitu sate yang biasanya dijajahkan di angkringan-angkringan Nah wis, kita bikin wai Sate usal bacem Pasti wena empol iki Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah usal Bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada putih, daun salam, jahe, lengkuas, dan gula merah Udah siap lor? Yuk kita mulai Pertama, aku pastinya berbugas mengeluarkan usal yang sudah direbus terlebih dulu Diketok-ketok wai ya lor Dan cepat keluar dari cangkangnya Nah, kalau mbak Fona Menusuk daging usal dan ditata menjadi sate Nah, ternyata usal ini mengandung protein yang tinggi Yang baik bagi kekebalan tubuh Serta proses penyembuhan setelah sakit Bahan dika mengurus bumbunya wai ya Untuk bumbu Pertama kita haluskan dulu ketumbar dan lada putihnya Biar lebih mudah untuk menghaluskan yang lainnya Setelah agak halus Baru kita masukkan bawang merah Bawang putih Dan garam sesuai selera Lanjut kita haluskan Kalau sudah halus Kita masukkan jahe Untuk menghilangkan aroma amis pada usalnya Yang terakhir Lengkuas dan daun salam Jikeprek wai ya Semua bahan sudah selesai Cepet telur Sekarang langsung kita masak wai Jangan sabar aku Untuk membuat bacem ini Nggak perlu ditumis dulu bumbunya Pertama kita masukkan usalnya ke dalam wajan Barulah bumbu yang sudah dihaluskan Dimasukkan di atas satenya Kemudian air dimasukkan secukupnya Hingga usal benar-benar terendam Beculali Yang bikin mantep Yoi kiki Gula merahnya Sudah deh Tinggal kita tutup pakai panci Agar lebih cepat matang Dan aromanya dapat langsung meresap ke dalam usal Tunggu sampai mendidih Tunggu sampai mendidih Tidak lama kok lor masaknya 15 menit wai Sampai benar-benar menyusut airnya Kalau begini sih Perutku langsung bunyi Tunggu sampai benar-benar menyusut ya Sesekali dibanjur Keseluruh daging usalnya juga Asik Wismateng Udah gak sabar aku Pengen nyobain Sate bacem usal Ala Cep Andra Disantap sambil ditemani oleh teh manis hangat Ijus banget ya lu Rasanya Rasa dari usal bacem ini itu Manisnya khas bacem banget Dan gak ada amis-amisnya Karena ada jahinnya Ketumbarnya juga kerasa banget Ayo mbak Diambil lagi mbak Koko elur Kalau kalian ke Gunung Titul Harus menopain Olahan usal ini Dijamin Kuenai Pol